Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Dr. Iti Batuam Channel yang konsisten membahas tentang perawatan murai batu lomba dan penangkaran dunia burung Nah teman-teman tema yang ingin kita bahas adalah agar murai batu kita itu neken lawan ya saat di kontes, saat di lomba Nah bagaimana kiat-kiatnya nanti kita coba untuk sharing bersama ya jika ada kekurangan boleh diberikan masukan sebelum kita masuk ke detailnya kita masuk ke intro terlebih dahulu Nah temanya kiat-kiat bagaimana agar murai batu kita itu bisa neken lawan bongkar materi Nah sebelum kita masuk ke pokok pembahasan tentang ini kita tarik benang merahnya dulu ke belakang tentunya untuk membongkar materi itu banyak komponen dan aspek yang harus disiapkan contoh ibarat murai batu itu gimana caranya dia bisa bongkar materi kerja maksimal itu seperti kendaraan bermotor yang gimana caranya bisa melaju dengan kencang salah satu komponen adalah dia bebannya harus sesuai ya agar motornya bisa melaju dengan kecepatan tinggi dari bahan bakarnya juga sama dari jogenya bisa seperti itu juga serta dari aspek-aspek komponen-komponen yang lain tidak lupa juga di murai batu pun demikian yang menunjang murai batu kita agar mampu bongkar materi tentu disini ada pemasteran sudahkah kita memasteri murai batu kita dengan tepat contohnya pemasteran yang konsisten pemasteran yang sesuai dengan burung murai batu kita seperti ketika murai batu kita masih muda maka dimasteri dengan murai masteran burung murai yang sifatnya kecil-kecil gereja tarung konin nah itu bagus untuk murai batu yang masih muda lantas kita lanjut lagi ke komponen yang lain yakni ada tenaga nah gimana caranya agar murai batu kita memiliki tenaga yang cukup saat dilombakan salah satu aspek yang paling mempengaruhi biasanya kita melombakan jaraknya jauh dengan rumah nah ini bisa berdampak buruk pada burung murai batu kita tentu di perjalanan murai batu kita sudah lelah dulu nah ini bisa menjadi salah satu pemicu coba teman-teman lihat atau cara kita menggendong murai itu juga ada tipnya tidak boleh asal sembarangan gendong dan senteng itu juga bisa berdampak buruk pada murai batu tentunya itu dari tenaga terus dari mental jadi banyak banget aspek ketika kita melombakan burung murai batu terus murainya kok gak mau bongkar materi ya murainya kok hanya pasang badan saja ya murai kok kok seperti ini murai kok kok nyerang murai kok kok turun karpet murai kok kok hanya matung diam nah ini ya banyak banget aspek yang harus kita siapkan benar-benar dari terah teman-teman terah itu sangat penting dan sangat-sangat penting sekali ketika kita bermain lomba burung murai batu jadi ya teman-teman kalau terah jangan main-main ya kalau terah ini tentang satu mental kedua kejerdasan dalam merekam masteran-masteran ya karena kalau murai batu kita tidak mampu merekam masteran tadi lantas apa yang mau dilombakan kan seperti itu jadi untuk pemasarannya pun harus yang sesuai dan cepat kita lanjut lagi yakni murai batu kita tadi di mental ya mental ada kaitannya dengan terah juga di pengondisian teman-teman ya pengondisiannya seperti apa burung murai batu itu kan butuh istirahat nah coba teman-teman ingat sudahkah diistirahatkan dengan baik dan cukup untuk murai batu teman-teman ya dengan sampai burung murai batunya istirahatnya kurang kita geber terus terus kita pengennya maksimal ya terus ujung-ujungnya kita menggunakan obat pabrikan ya itu keliru ya nanti burunya malah tidak akan tahan lama dan itu akan rusak atau hilang dalam sekelibat sekelibat hilang cepat intinya itu jadi pertamanya kita prestasi terus tapi tidak ada kabar lagi nah ini dampak buruk pada burung murai batu yang terlalu over lomba terus gimana caranya agar murai batu itu meningkatkan faktornya juga berikan waktu istirahat yang benar-benar cukup ya benar-benar cukup ya jadi kalau sebelum lomba itu murai batunya bisa dikondisikan ya sebagaimana mestinya agar murai batu teman-teman itu bisa tampil konsisten ngotot bongkar materi ya tidak setah matah hanya pasang badan hanya diem ya itu akan menjadi PR yang besar nantinya oleh karena itu untuk murai batu yang dilombakan teman-teman ya untuk murai batu muda itu cukup dites saja jangan dilomba kalau untuk murai batu dewasa ya untuk murai batu dewasanya teman-teman cukup satu bulan sekali saja jadi untuk pemberian pakannya juga harus tepat ya terus kita masuk lagi tadi kiat-kiatnya ya kita masuk lagi ke murai batu teman-teman ini tipikal karakter seperti apa nah ini perlu juga soalnya apa ada murai batu ya agar dia mampu bongkar materi itu saat di tempat lomba di area sekitar lomba itu harus jauh dari gantangan ini tipikal murai batu yang bocor karena kalau dia didekatkan dengan gantangan maka dia akan bongkar-bongkar materi saat di bawah saat di gantang dia sudah habis duluan nah seperti inilah kira-kiranya terkadang juga solusi satu itu cocok dengan masalah B tapi solusi satu belum tentu cocok dengan masalah A meskipun kiri-kiri permasalahannya sama tapi tidak menutup kemungkinan juga bisa menyelesaikan masalah A dan menyelesaikan masalah B jadi tidak ada yang tidak mungkin tidak ada yang pintar tidak ada senior tidak ada junior artis ini belajar bersama teman-teman karena senior tidak mengenal karakter murai batu junior junior tidak mengenal karakter murai batu senior nah jadi tukar pengalaman saja sharing-sharing karena murai batu kita yang tahu karakternya ya diri kita bukan orang lain jadi kita pahami dulu karakternya wataknya keinginan dia seminggu minta mandi berapa kali dia tidak bisa berbicara tapi dia memiliki respon ketika kita coba untuk buka sangkar kita berikan dia umbaran terkadang kalau murai batu yang sudah berbiasa dia pengen mandi sudah masuk dengan enteng tapi ada murai batu juga yang memang sering mandi gitu tapi kalau dikasih umbaran gitu umbaran apa sih keramba ya keramba tidak mau masuk karena memang dia tidak mau pengen mandi nah kita coba memahami oh berarti ini tidak mau mandi nah seperti itu kurang lebih dalam kita sharing mengenai karakternya kita pegang karakternya lantas murai batu teman-teman seharusnya dilombakan saat ya dalam keadaan on fire ya perform ya itu karena nanti takutnya akan menimbulkan masalah baru ketika murai batu yang kita lombakan tidak dalam kondisi terbaiknya tentu kita harus hati-hati kita harus sadar juga bahwa murai batu kita butuh istirahat murai batu kita itu murai bagus ya jadi dijaga baik-baik itu ya teman-teman ya terima kasih sudah mampir ya jangan lupa di subscribe ikutin terus channel ini nanti kita bahas tentang penangkaran murai batu prestasi terima kasih ya teman-teman ya perlu dicatat teman-teman sebelum kita mengakhiri video ini bahwa video ini sebenarnya ditujukan untuk mereka agar lebih waspada untuk menjaga murai batunya tapi kembali lagi ke teman-teman semuanya mau dijalankan silakan enggak juga enggak apa-apa yang jelas saya cuma berpesan murai batunya dijaga baik-baik jangan sampai rusak ya dan perlu dicatat juga setiap murai memang memiliki karakter yang berbeda-beda jadi setiap perawatan tidak perlu diperdebatkan antara satu dengan yang lainnya kalau cocok dijalankan enggak cocok ditinggalkan jangan cuma sekedar membaca judul saja ya pahami isinya tonton dari awal sampai detik ini bagi teman-teman yang menonton sampai detik akhir ini saya kira tidak akan ada perdebatan lagi di kolom komentar salam sehat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati